Tiga Naga S.A.K.T.I. Jilid 14 Akan tetapi, Kui Eng bukan Kui Eng dan bukan murid Louisian Lojen kalau dia menerima kekalahan begitu saja. Sama sekali tidak. Apalagi melihat suaminya tidak mampu memulihkannya, dan suaminya tidak menyerang wanita itu sebaliknya minta tolong menyembuhkannya, dia menjadi marah luar biasa. Sehingga pedangnya telah dicabut dan dengan bentakan nyaring dia telah menyerang ketua Im Yang Kau itu. Istriku, jangan, Beng Hon mencegah, namun Kui Eng tidak peduli, bahkan pencegahan suaminya ini membuat api di dalam dadanya makin berkobar. Dia langsung menggunakan jurus, jurus terhebat dari Kui Hoa Kiam Hoa ciptaan gurunya dan pedangnya lenyap berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang tiba-tiba mencuat dan Menusuk ke arah dada lawan, terus digoroskan ke bawah sehingga kalau serangan ini mengenai sasaran, dada dan perut lawan tentu akan terobek dan terbuka. Ih, hebat Kim Sim Nyo Chu berseru dan tubuhnya berkelebat menjadi bayangan putih yang mencelat ke belakang, kemudian sinar hitam sabuknya menyambar-nyambar. Terjadilah pertandingan antara pedang bersinar putih dan sabuk bersinar hitam. Hei hei, terima kasih, Nyonya Gan. Aku memang sedang ingin menyempurnakan ilmu sabuk berdasarkan gerakan kalajengking dan engkau datang sehingga aku dapat melatih dan menguji ilmu baru ku. Wanita itu tertawa dan hal ini membuat Kui Eng makin marah. Pedangnya mendasing-desing merupakan sinar maut namun gerakan sabuk di tangan Kim Sim Nyo Chu hebat bukan main. Sehingga kemanapun sinar pedang menyambar, selalu bertemu dengan sinar hitam dan tertahan. Bahkan sering sekali sinar hitam itu melengkung seperti ekor kalajengking menyenat dan beberapa kali Kui Eng berseru kaget karena hampir saja dia kena ditotok lagi. Melihat ini, Beng Hon merasa khawatir dan serba salah. Untuk membantu istrinya menyerang, dia hanya akan mempersulit keadaan saja karena andai kata mereka berdua akan dapat menangkan ketua Im Yang Kau ini, hal yang masih dia sanksikan karena kini dia melihat betapa gerakan wanita itu jauh lebih lihai daripada 9 tahun yang lalu, mereka berdua masih harus menghadapi semua tokoh Im Yang Pai. Dia tahu bahwa dengan kekerasan, mereka tidak mungkin akan dapat menolong murid mereka, bahkan membahayakan keselamatan diri sendiri. Akan tetapi, kini dah melihat betapa pedang istrinya telah didesak hebat dan gerakannya telah menjadi lemah. Siow Kim, jangan celakai istriku. Akhirnya saking gelisahnya dia berseru dan meloncat ke depan untuk melindungi istrinya. Im Yang Kan Waku itu tertawa dan meloncat mundur, menarik sabuk hitamnya sehingga Kui Eng terbebas dari disakan. Gankoko, engkau masih ingat nama kecilku? Airh, terima kasih, kiranya engkau pun tidak dapat melupakan aku. Tiba-tiba Kui Eng yang sudah menghentikan serangannya, menoleh kepada suaminya dan memandang dengan matlah, terbelalak. Sinar matanya penuh dengan api cemburu yang berkobar. Melihat ini, Beng Hon menjadi kaget dan gugup. Saking gelisahnya, tadi dia sampai lupa diri dan menyebut nama wanita yang pernah menggetarkan perasaan cinta dan berahinya untuk beberapa lamanya itu, atau tepatnya, selama setengah malam di dalam taman. Kau cu, aku dia tergagap lalu menghadapi istrinya. Istriku, harap kau hentikan penggunaan kekerasan. Cih, tak tahu malu tiba-tiba Kui Eng membentak, lalu membalikan tubuhnya dan lari meninggalkan mereka. Eng, Moe Beng Hon berlari mengejar, akan tetapi tiba-tiba lengannya dipegang orang dari belakang, yang memegang adalah tangan halus namun mengandung kekuatan hebat sehingga larinya tertahan. Gankoko, biarkan saja dia pergi. Aku yang menanggung bahwa dia tidak akan terganggu. Tanpa bantuanku, apakah kau kira kalian berdua akan mampu keluar dari tempat ini dengan selamat? Beng Hon menjadi kaget dan ragu-ragu. Dia tahu bahwa omongan ini bukan kosong belaka, sedangkan dia melihat istrinya bukan lari keluar, melainkan masuk lebih dalam dan kini sudah lenyap di balik bangunan besar di depan. Dia tahu bahwa mereka telah memasuki sarang harimau dan kiranya memang hanya wanita cantik ini saja yang akan dapat menolong mereka dan menolong muridnya. Maka dia menarik. Napas panjang lalu berkata, Kau cu, aku sangat mengharapkan pertolonganmu agar istriku dan juga muridku dapat dibebaskan dan dapat pulang bersamaku dalam keadaan selamat. Wanita itu tersenyum dan Beng Hon harus mengakui bahwa kecantikan wanita ini memang masih membekas di dalam hatinya dan kini kembali jantungnya merasakan getaran hangat yang kuat yang dicobanya untuk ditekan sehingga terjadi perang di dalam hatinya sendiri. Di satu pihak, dia tidak ingin melibatkan diri dengan wanita ini karena hal itu akan memarahkan hati istrinya, dan di lain pihak dia tidak dapat menyangkal bahwa hatinya tertarik sekali dan ada kerinduan dalam hatinya terhadap wanita ini. Jari-jari tangan yang halus itu meremas tagiannya dan wanita itu menariknya. Airh, gan koko yang baik. Perlukah engkau minta tolong kepadaku? Tanpa kau minta pun, sudah tentu aku akan menolongmu. Mari kita bicara. Duduklah dan apa yang kau maksudkan dengan muridmu tadi? Tentang istrimu, jangan khawatir, kalau dia mengacau, paling hebat dia hanya akan ditangkap dan selanjutnya akulah yang berhak memutuskan segalanya. Duduklah, seperti seekor kerbau dituntun, dengan enak saja benghon menurut dan mereka duduk berhadapan di atas kurs yang terukir indah, yang berada di berada rumah itu. Wanita itu bertepuk tangan tiga kali dan muncullah tiga orang pelayan wanita yang masih muda-muda dan cantik-cantik dari sebelah dalam. Mereka lalu berlutut memberi hormat kepada Im Yang, Kau Chu. Buang kotak itu bersihkan lantainya, dan cepat sediakan makan minum untuk gang, tai hiap dengan cekatan sekali tiga orang pelayan itu bekerja, ada yang menyingkirkan kotak terisik hadal dan bangkai kalajengking, ada yang bersihkan lantai dan yang seorang lagi berlari ke dalam. Tak lama kemudian, hidangan-hidangan mewah dan arak wangi sudah dihidangkan di atas meja, masih mengepulkan uap panas dan baunya sedap. Tentu saja hati benghon merasa tidak enak sekali. Isterinya entah berada di mana dan bagaimana keadaannya, akan tetapi dia menghadapi meja penuh hidangan lezat bersama seorang wanita cantik. Kau Chu, aku, aku amat mengkhawatirkan keadaan istriku, harap kau biarkan aku pergi menyusul dan mencarinya, airh, jangan khawatir. Kalau engkau pergi menyusulnya, kalian malah akan celaka. Sekarang, marilah kita makan minum untuk merayakan pertemuan kita yang tak terduga-duga ini. Biar kuanggap saja engkau merasa rindu kepadaku dan sengaja datang untuk menjengukku. Koko, mari minum wanita itu mengangkat cawan araknya dan terpaksa benghon juga melayaninya minum arak. Mereka lalu makan minum dan betapapun berat rasa hati benghon, namun karena dia mengharapkan bantuan wanita ini menyelamatkan istrinya dan muridnya, maka dia makan minum sambil menceritakan peristiwa yang terjadi di kuil Ban Ho Tong di Chin An. Dan ternyata penuturannya itu amat menarik perhatian Kim Sim Nyo Chu yang mendengarkan penuh perhatian, matanya terbelalak penuh keheranan dan dia mendengarkan tanpa memutuskan penuturan pendekar itu. Setelah menceritakan semua tentang penyerbuan orang-orang Im Yang Pai di kuil itu dan bagaimana muridnya terculik oleh mereka, benghon lalu berkata dengan suara penuh penyesalan, perbuatan anak buahmu terhadap kuil Ban Ho Tong itu sudah keterlaluan kau cu, dan merupakan pengacauan yang menggegerkan rakyat Chin An. Akan tetapi, sampai muridku yang masih kecil dan tidak tahu apa-apa itu diculik, benar-benar membuat hatiku penasaran sekali. Maka kami suami istri datang ke sini untuk minta dikembalikan muridku. Tidak kami sangka akan berjumpa denganmu di sini hingga terjadi hal tadi. Maka, ku harap Eng Kasuka memegang janji tidak akan menganggu aku sekeluarga, maka harap Kasuka cepat membebaskan muridku itu dan juga membiarkan istriku pulang bersamaku, Kim Sim Nyo Chu menghela nafas panjang, lalu menggeleng kepala. Ceritamu seperti dongeng saja, Gankoko. Aku tidak tahu sama sekali tentang orang-orang Im Yang Pai yang dikatakan mengacau di Chin An. Padahal, kalau hal itu benar-benar terjadi, sudah pasti aku mengetahuinya. Apakah buktinya bahwa para pengacau itu adalah orang-orang kami buktinya? Aku sendiri tidak melihat peristiwa itu, akan tetapi para Hwosyo di Ban Hok Tong mengenal gerakan silat mereka, dan lebih dari itu, Tian Li Hwosyo dari Ban Hok Tong ketika bertanding dengan seorang di antara para pengacau, telah berhasil merampas sebuah lambang yang tergantung di dada orang itu. Lambang itu adalah lambang dari baja dan terdapat gambarnya yang persis dengan gambar di bajumu itu, Bang Hon menudingkan telunjuknya ke arah dada Kim Sim Nyo Chu. Wanita itu mengerutkan alisnya, dan menggeleng-geleng kepalanya. Mana mungkin terjadi hal seperti itu? Ayah sedang menutup diri di dalam kamar pengasingan, sudah tiga bulan lamanya, dan para pimpinan Im Yang Pai tidak akan melakukan suatu urusan, apalagi sebesar yang terjadi di Chin An itu, tanpa setahu dan seizinku. Mereka itu tentu orang-orang palsu yang sengaja menggunakan nama Im Yang Pai, wanita itu menghentikan kata, katanya dan menoleh ke pintu. Harap kau cu sudi memaafkan kalau saya mengganggu, kata kakek berusia lima puluh tahun itu yang menjura dengan penuh hormat kepada Kim Sim Nyo Chu. Paman Chiang, kau datang hendak melapor apakah suara wanita itu halus namun sikapnya amat berwibawa dan dingin, membuat Beng Hon bergidik. Kalau bicara dengan dia, wanita ini seperti wanita biasa, penuh keluasan kehalusan dan ramah. Akan tetapi kini sikapnya berubah sama sekali, kalau tadi mengandung kehangatan api, kini dingin seperti es membeku. Lapor kepada kau cu atas perintah Ji Pangcu bahwa telah tertangkap seorang wanita muda yang datang mengacau, di mana dia sekarang dia telah terjebak ke dalam kamar bawah tanah di belakang gudang perpustakaan, bagus, biarkan dia di sana. Katakan kepada Ji Susuk bahwa wanita itu adalah seorang tamuku, maka jangan diganggu, perlakukan baik-baik dan beri hidangan, akan tetapi jangan sampai keluar dari kamar itu untuk sementara ini. Baik, kau cu, kakek itu sudah membalikan tubuh untuk pergi, akan tetapi Kim Sim Nyo Cu memanggilnya kembali dan berkata, sampaikan kepada Ji Susuk agar dia datang ke sini, aku mempunyai hal penting untuk dibicarakan dengan dia. Sekarang juga, baik, kau cu orang itu menjura lalu mengundurkan diri, keluar dari ruangan beranda rumah itu. Diam-diam Beng Hong kagum juga akan kekuasaan wanita ini, dan kekhawatirannya berkurang ketika dia mendengar bahwa istrinya tertawan dan akan diperlakukan dengan baik. Kau cu, aku telah menyampaikan semua persoalannya. Kalau memang muridku tidak berada di sini, dan kalau bukan orang-orang Im Yang Pai yang melakukan pengacauan di Chinan itu, maka hal itu adalah tanggung jawab Im Yang Pai untuk menyelidiki. Maka biarkanlah aku dan istriku pulang saja. Nanti dulu, koko, rasa rinduku terhadapmu masih belum meredah, tiba-tiba sikap wanita itu kembali menjadi hangat dan ramah dan engkau harus menceritakan semua itu kembali kepada Ji Susuk yang menjadi wakil dari ayahku. Jangan kau khawatir, aku tanggung bahwa istrimu tidak akan terganggu dan setia rasa rinduku meredah dan urusan di Chinan ini telah ditangani oleh Ji Susuk. Aku berjanji untuk melepaskan engkau dan istrimu. Apakah engkau tidak percaya lagi kepadaku? Tentu saja Beng Hong tidak berani membantah lagi dan dia mengangguk, lalu menemani wanita itu melanjutkan makan minum tanpa banyak cakap. Hatinya tetap diliputi kegelisahan, apalagi kalau dia ingat bahwa istrinya tadi meninggalkan dia dengan hati marah dan penuh rasa cemburu. Tiba-tiba terdengar angin menyambar. Beng Hong cepat menengok keluar dan terkejutlah dia ketika melihat berkelebatnya bayangan orang yang luar biasa cepatnya, seperti terbang saja dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang kakek berpakaian serba putih, hampir sama dengan pakaian Kim, Sim Nyo Chu dan juga di dada dan punggung baju kakek ini terdapat lukisan lingkaran in yang pakaiannya seperti pakaian tosu dan rambutnya juga digelung ke atas. Kakek ini tinggi besar, bermuka hitam dan dengis, matanya lebar dan usianya tentu sedikitnya sudah 60 tahun. Anehnya, Kim Sim Nyo Chu agaknya tidak tahu akan kedatangan ini, padahal Beng Hong tahu benar bahwa tentu wanita itu mengetahuinya. Dia sendiri mendengar suara angin itu, apalagi Kim Sim Nyo Chu yang lebih liai daripada dia. Kau Chu terdengar kakek itu berkata dengan suaranya yang parau dan besar akan tetapi di balik suara itu terkandung KHI Kang yang amat kuat sehingga kembali Beng Hong terkejut. Dia sudah pernah bertemu dengan Kim Sim Nyo Chu, bahkan atas paksaan wanita cantik itu, dia pernah bermain cinta dengan wanita ini. Akan tetapi, nama besar. Ketua Ing Yang Pai hanya baru didengarnya saja dan belum pernah dia bertemu dengan orangnya. Dia pernah mendengar bahwa ketua Ing Yang Pai adalah ayah Kim Sim Nyo Chu dan berjuluk Kok Beng Tian Chu, dan bahwa ketua ini mempunyai empat orang sute yang juga merupakan tokoh-tokoh pimpinan Ing Yang Pai. Maka ketika dia tadi mendengar Kim Sim Nyo Chu menyebut Ji Su Siok, paman guru kedua, dia dapat menduga bahwa tentu kakek bermuka hitam ini adalah ketua kedua di Ing Yang Pai dan pernah dia mendengar nama si muka hitam ini, yaitu Chin Beng Tian Chu. Kini baru Kim Sim Nyo Chu menoleh dan ketika melihat kakek itu membungkuk ke arahnya, wanita ini cepat bangkit berdiri. Ah, kiranya Ji Su Siok telah datang. Ji Su Siok, silakan makan minum bersama kami. Terima kasih, kau Chu, saya sudah makan. Kalau begitu, mari kita duduk di dalam, Ji Su Siok. Ada sesuatu yang amat penting untuk kita bicarakan. Gan Tai Hiap, mari kita masuk saja, Beng Hon bangkit dan mengangguk. Lalu ia yang ikuti wanita itu masuk ke ruang dalam dan kini mereka bertiga duduk di ruangan yang nyata amat indah itu. Setelah mereka duduk, Kim Sim Nyo Chu memperkenalkan Beng Hon kepada Su Sioknya, Ji, Su Siok, tamu kita ini adalah Gan Beng Hon Tai Hiap dari Chin An. Kakek itu mengangguk ke arah Beng Hon, memandang sejenak dan berkata, Gan Tai Hiap adalah seorang gagah, ini kami sudah lama mendengar, sayang membiarkan istrinya menimbulkan keributan di Im Yang Pai. Entah apa maksudnya ucapan itu halus, akan tetapi penuh teguran sehingga Beng Hon merasa tidak enak sekali. Kalau ternyata bahwa perusuh, perusuh itu adalah orang-orang Im Yang Pai, maka kedatangannya bersama istrinya masih beralasan. Kini, setelah ternyata bukan orang-orang Im Yang Pai yang mengacau di Chin An, maka sebaliknya dia dan istrinya lah. Yang seakan-akan datang melakukan keributan di Im Yang Pai. Harap Ji Pang Cusudi memaafkan istri saya yang hanya ingin menolong murid kami yang tadinya kami sangka berada di sini, kayaknya sambil bangkit berdiri dan menjura. Ji Su Siok, kedatangan Gan, Tai Hiap dan istrinya ini ada hubungannya dengan peristiwa aneh yang terjadi di Chin An. Ternyata ada orang-orang yang menggunakan nama Im Yang Pai, bahkan dengan meninggalkan lambang. Im Yang Pai melakukan pengacauan di Kuliban Hotong di Chin An, bahkan murid Gan Tai Hiap mereka culik. Hem, apakah yang terjadi? Gan Tai Hiap kakek bermuka hitam itu lalu memandang Beng Hon dengan sinar mata penuh selidik mencorong dari sepasang matanya yang lebar. Sekali lagi Gan Beng Hon menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di Chin An itu seperti yang telah diceritakannya kepada Kim Sim Nyo Chu tadi. Chin Beng Tiam Chu mendengarkan penuh perhatian, alisnya berkerut dan mukanya makin lama makin bengis, tanda bahwa dia marah mendengar penuturan itu. Setelah pendekar itu selesai dengan ceritanya, Chin Beng Tiam Chu mengadukan kedua telapak tangannya dengan keras. Tar Gan Beng Hon terkejut bukan main. Kakek ini benar-benar hebat luar biasa. Dua telapak tangan yang diadukan itu mengeluarkan suara ledakan dan diamliat wap mengepul di antara dua telapak tangan itu. Dia pernah mendengar akan adanya ilmu sakti yang disebut Tian Lui Xin Chiang, tangan sakti geledek dan kilat, yang belum pernah dilihatnya. Apakah kakek ini mahir ilmu sakti itu? Bulu tengkuknya meremang ketika dia melihat kedua telapak tangan itu berubah menghitam dan mengeluarkan asap seperti terbakar. Tidak salah lagi, ini tentu ada hubungannya dengan menghilangnya liang bin Chu. Akhirnya kakek itu berkata, Gantai Hiap, bukankah lambang yang kau lihat itu lingkaran gambar ini yang berwarna hitam dan putih sedangkan huruf-hurufnya berwarna biru benghon mengangguk. Benar, Lo Chiang Pua, hem, tidak salah lagi kalau begitu, Jisus Yok. Itulah lambang dari murid tingkat tiga, kata Kim Sim Nyo Chu. Akan tetapi saya mengenal yang bin Chu itu orang macam apa. Tidak mungkin dia melakukan penyerbuan itu, dan siapa pula yang dia ajak sebagai romongannya. Juga tidak mungkin dia mencemarkan nama In Yang Pai secara demikian kakek itu mengangguk-angguk. Memang benar, kau Chu. Saya pun tidak mempunyai maksud untuk mencurigai orang sendiri yang sudah kita percaya. Akan tetapi, mungkin saja lambang itu adalah milik liang bin Chu yang didirampas orang dan dipergunakan untuk maksud keji merusak nama kita, sedangkan liang bin Chu sendiri, hem, saya kira dia tentu sudah tewas, ahaha. Dia dibunuh orang dan lambangnya dipakai untuk melakukan kekacauan menggunakan nama In Yang Pai. Kim Sim Nyo Chu terbelalak dan mukanya menjadi merah karena marahnya. Ji Susiok, ini bukan urusan kecil harap Susiok suka cepat melakukan penyelidikan dan menangkap serta menghukum yang keladinya. Seret dia atau mereka di depan kakiku karena saya sendiri yang akan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Jin Beng Tiam Chu mengangguk, bangkit berdiri. Baik, kau Chu. Memang kita harus bertindak sebelum terlambat, terlambat? Apa maksud Ji Susiok Ji Pang Chu berkata benar, memang amat berbahaya keadaan In Yang Pai? Pemerintah tentu tidak akan mendiamkan saja. Penyerbuan itu merupakan pemerontakan. Karena mengganggu upacara penyambutan benda suci yang dilaksanakan atas perintah Kaisar sendiri. Maka secepatnya bertindak membersihkan nama, lebih baik, kata Gan Beng Han. Ayah, kalau begitu harap Susiok menanganinya sendiri, saya akan memberitahukan ayah jika terbuka kesempatan untuk itu, saya sendiri akan memimpin anak murid melakukan penyelidikan, kau Chu, dibantu oleh para Sute. Sayang bahwa Ngao Sute, adik kelima, sedang merantau, kalau ada dia, tentu, ia dapat banyak membantu dengan kecerdikannya. Gantai Hiap, terima kasih atas beritamu, saya mohon diri, wanita itu bangkit, mengangguk, dan berkata, harap Jisusok memerintahkan para penjaga agar tidak mengganggu Gan Hu Jin dan menahannya dalam kamar itu sampai besok pagi. Kakek itu mengerutkan alisnya, melirik ke arah Beng Han, lalu mengangguk dan membalikan badan, kemudian sekali berkelebat lenyaplah tubuhnya dari situ. Beng Han termanggu-manggu, penuh kagum. Sebuah lengan yang halus melingkar hinggangnya dari belakang dan terdengar suara halus wanita itu. Kepandaian Jisusok hebat, bukan? Dia memperoleh banyak kemajuan setelah ku beri petunjuk dalam hal ginkang dan rahasia penyempurnaan ilmu Tian Lui Xin Chiang, Beng Han terkejut dan menoleh. Karena wanita itu berdiri dekat sekali, muka mereka berhadapan sedemikuan dekatnya sehingga mereka saling dapat merasakan hembusan napas masing-masing. Beng Han hendak mundur, akan tetapi lengan yang merangkul hinggangnya itu dibantu dengan lengan kedua yang merangkul pundaknya, bahkan kini tubuhnya ditarik mendekat. Gan Koko aku rindu sekali kepadamu, marilah. Beng Han mengerahkan tenaga, mempertahankan dirinya agar tidak ditarik, dan dengan suara kaku dia berkata, Kau cu, Beng Han menarik napas panjang. Xiao Kim, ingatlah akan janjimu dahulu. Aku hanya melayanimu satu kali dan engkau berjanji tidak akan mengganggu aku sekeluarga selamanya. Engkau sedang menghadapi urusan besar yang menimpa Im Yang Pai, sedangkan aku sendiri sedang menghadapi kegelisahan karena muridku diculik orang dan istriku menjadi tawanan di sini. Bagaimana kita dapat? Ayuh, kekasihku yang jantan. Siapa yang melanggar janji? Apakah aku pernah mengganggumu selama ini? Engkau dan istrimu malah yang datang menggangguku, bukan? Marilah, kau temani aku semalam ini dan berlaku manis kepadaku, besok engkau dan istrimu akan kuantar sendiri keluar dari sini dengan segala kehormatan, kalau aku menolak, Beng Han berkata keras. Hem, Gan Beng Han, ingat bahwa istrimu telah melakukan pelanggaran di Im Yang Pai? Kau anggap Im Yang Pai perkumpulan apakah yang boleh sembarangan saja dikacau oleh orang seperti istrimu? Seharusnya dia diberi hukuman, potong sebelah kaki, atau sebelah lengan, atau potong hidung dan kedua telinganya. Kau, kau perempuan kejam Kim Sim Nyo Chu melangkah maju dan kembali kedua lengannya merangkul leher dengan sikap manja sekali, penuh daya tarik. Koko yang baik, betapa tega engkau mengatakan aku kejam? Aku akan mengampuni istrimu, kini memperlakukan dia dengan baik sebagai tamu agung, dan aku menyerahkan diriku kepadamu, kemudian aku pun akan menolong muridmu, dan engkau masih mengatakan aku kejam? Apakah aku kira Im Yang Pai akan mengampuni orang-orang yang merusak nama Im Yang Pai itu? Mereka akan dibasmi dan mungkin saja muridmu yang berada bersama mereka akan ikut terbunuh, kecuali kalau aku memesan kepada anak buahku agar menyelamatkan dia. Koko, aku begini baik kepadamu, karena, karena aku cinta kepadamu, engkau seorang laki-laki yang jantan. Kalau engkau menolak kerinduanku kepadamu, bukankah engkau yang menjadi laki-laki kejam, bukan aku menghon terdesak sampai ke sudut, tidak mampu menjawab. Dahulu, sembilan tahun yang lalu, demi keselamatan istrinya yang sedang melahirkan, dia secara terpaksa memenuhi permintaan wanita ini. Sekarang, dia melihat kebenaran dalam ucapan-ucapan itu, maka dia menjadi bingung dan tidak tahu bagaimana harus membantahnya. Apakah aku kejam kalau bersikap seperti ini kepadamu? Gankoko suara halus itu berbisik penuh rayuan dan kedua lengan itu merangkul ketat. Kemudian sebelum Beng Hon dapat menguasai dirinya, mulut wanita itu telah menciumnya dengan penuh kemesraan, kehangatan dan penyerahan. Beng Hon adalah seorang pendekar yang hatinya bersih dari kecabulan. Dia tidak pernah menyeleweng, tidak pernah memikirkan wanita lain, dan cintanya terhadap istrinya adalah bulat. Akan tetapi, menghadapi rayuan Kim Sim Nyo Chu yang dikenalnya dengan nama Bu Xiao Kim, wanita yang pernah digaulinya selain istrinya, apalagi karena melihat betapa keadaannya terdesak, keselamatan istrinya dan muridnya terancam, ditambah lagi dengan dorongan darah muda dari tubuhnya yang sehat, maka untuk kedua kalinya, dia tidak kuasa lagi mempertahankan diri. Tak lama kemudian, sambil berdetapan mereka terhuyung memasuki kamar yang indah dari kaucu itu di mana tidak lagi Beng Hon melayani hasrat wanita itu, melainkan keduanya saling melayani dan saling menumpahkan gelora nafsu berahi yang menyesak dada. Kim Sim Nyo Chu atau Im Yang Kau Chu yang bernama Bu Xiao Kim itu sesungguhnya bukan pula seorang wanita cabul yang menjadi hamba nafsu berahi. Sama sekali bukan. Dia tidak pernah menikah, tidak pula menyimpan pria-pria untuk memuaskan nafsunya. Akan tetapi, dia tidak pantang berhubungan badan dengan pria yang disukainya, di manapun dan bila manapun. Dia tidak peduli apakah pria itu sudah menikah, atau masih jejaka, sudah tua ataukah masih muda. Kalau pria itu menggerakkan rasa cintanya, dia akan mendekatinya dan menyerahkan dirinya. Agama yang dianutnya tidak melarang bubungan badan antara pria dan wanita, bahkan menganggap hubungan itu merupakan penyelarasan dari Im dan Yang, menganggapnya sebagai sesuatu yang suci. Karena itu, semua anggau taim, yang kau boleh melakukan hubungan badan dengan siapapun juga, asalkan berdasarkan suka sama suka, tidak boleh melakukan perkosaan. Tentu saja dalam hal ini timbul akal-akal mereka untuk menundukkan lawan tanpa perkosaan, yaitu dengan kera merayu, merangsang atau menggunakan obat dan sebagainya lagi. Kalau dia menghendaki, tentu saja Bu Xiaokin dapat mencari suami yang hebat segala-galanya. Banyak pria yang tergila-gila kepadanya namun dia tidak mau terikat, dia ingin bebas dalam pergaulannya dengan pria. Biasanya, sehabis bertemu dengan pria yang disukainya, pada keesokan harinya pria itu telah dilupakannya lagi, karena baginya, bermain cinta dengan seorang pria tiada bedanya dengan makan nasi di waktu perutnya lapar. Akan tetapi ada beberapa orang pria yang meninggalkan kesan di dalam hatinya, dan di antara mereka itu adalah Gan Beng Han. Oleh karena itu, begitu bertemu dengan pendekar ini, timbulah perasaan rindunya dan kebetulan sekali dia mendapatkan akal untuk setengah memaksa pria itu memasuki kamarnya. Mungkin sifat yang aneh dari Bu Xiaokin ini diwarisinya dari ayahnya. Kok Beng Tiancu juga tidak pernah menikah? Akan tetapi banyak melakukan hubungan dengan wanita-wanita yang disukainya. Dan Xiaokin terlahir dari seorang di antara wanita-wanita itulah. Melihat keadaan ayahnya apalagi setelah mendalami tentang pelajaran agama Im, Yang Kau. Xiaokin juga memandang rendah pernikahan dan hidup bebas seperti ayahnya, mendekati pria manapun juga yang menggerakkan gairah hatinya. Maka tidaklah mengherankan kalau wanita ini pernah bermain cinta dengan Anggauta-Anggauta In Yang, Pai sendiri, diantaranya bahkan ada seorang susoknya yang pernah menjadi kekasihnya. Kok Beng Tiancu yang berata aneh, sama sekali tidak menaruh keberatan, bahkan membenarkan sikap puterinya ini. Bu Xiaokin memang seorang wanita yang cantik. Ilmu kepandainya yang tinggi membuat dia mampu menjaga tubuhnya menjadi selalu padat berisi dan lunak seperti tubuh seorang darah belasan tahun, padahal usianya adalah 35 tahun. Dan Beng Hon sebagai seorang laki-laki yang memang jujur dan kurang pengalaman, tentu saja mudah dipermainkan sehingga selama semalam suntuk itu, pendekar ini seolah-olah lupa segala, lupa kepada istrinya dan lupa kepada muridnya. Demikian hebat rayuan Kim, Sim Nyo Chu yang menyeletnya ke dalam mayunan gelombang nafsu. Betapa banyaknya pria-pria gagah perkasa mudah runtuh oleh rayuan wanita cantik telah dibuktikan dalam sejarah semenjak zaman kuno sampai sekarang. Hari masih pagi sekali, akan tetapi dari cahaya di jendela kamar itu, Beng Hon tahu bahwa malam telah lewat. Maka dia lalu berkata lirih, menekan hatinya yang merasa menyesal sekali setelah malam yang menggeirahkan itu lewat, Si Au Kim, malam telah lewat, kau harus memenuhi janjimu untuk membiarkan aku dan istriku pergi. Penyesalan memang selalu mengikuti kesenangan. Keduanya itu merupakan saudara kembar yang tak terpisahkan. Kesadaran selalu muncul setelah lupa diri dalam gelombang nafsu, seperti sinar matahari baru muncul setelah badai meredah. Gelombang nafsu selain menggulung mereka yang lemah, yang tidak waspada terhadap diri sendiri sehingga kewaspadaan dan perhatian tidak ada pada saat itu, membuat mereka lupa dan lemah, menjadi hamba nafsu. Penyesalan terlambat muncul akan tetapi setelah lewat waktu yang lama, penyesalan ini pun lenyap dan biasanya muncul kerinduan akan pengalaman yang telah dinikmatinya sebagai pemuasan nafsu. Dengan demikian manusia dipermainkan oleh batinnya sendiri dan menjadi hamba nafsu secara berulang-ulang, terus menerus selama tidak terdapat kewaspadaan terhadap diri sendiri setiap saat, selama tidak mengenal diri sendiri setiap saat. Wanita cantik itu mengeluarkan keluhan panjang sambil menggeliat, seperti seekor kucing malas, wajahnya penuh senyum kepuasan rambutnya kusut dan kacau, lalu lengannya melingkar di leher benghon, agaknya masih enggan untuk melepaskan pendekar yang dianggapnya lain daripada setian banyaknya pria yang pernah ditemuinya. Hem, masih pagi, sebentar lagi, gumamnya dengan matem masih tertutup dan dia memeluk lebih erat. Akan tetapi tak lama kemudian, dua orang yang masih tendalam dalam gelombang permainan cinta asmara ini, dikejutkan oleh suara hiruk pikuk di luar kamar itu. Suara teriakan-teriakan gugup di tengah-tengah sorak-sorai menggegap gempita dari seluruh penjuru seolah-olah banyak sekali orang sedang mengetung tempat itu. Kita diketung tentara kerajaan cepat pukul tanda bahaya dan terdengarlah kentungan tanda bahaya dipukul gencar. Kim Sim Nyo Chu meloncat turun dari pembaringan, diikuti oleh Beng Han. Keduanya cepat mengenakan pakaian dan Kim Sim Nyo Chu sudah mengenakan pakaiannya sebagai ketua Im Yang Kau, menyambar pedangnya yang dipasang di atas punggungnya, kemudian berkata kepada Beng Han, Koko, mari kita bebaskan istrimu Beng Han hanya mengangguk dan keduanya cepat pergi ke tempat tahanan di mana Kui Eng semalam itu tidak tidur, berada di dalam sebuah kamar yang amat kuat, berpintu besi dan di luar kamar terjaga oleh belasan orang Gauta Im Yang Pai. Wanita ini merasa marah sekali dan hatinya penuh cemburu kepada suaminya dan ketua LM Yang Kau, bahkan dia sudah menangis semalam suntuk membayangkan jaminya dan wanita cabul itu. Tiba-tiba pintu terbuka dari luar dan Kui Eng meloncat berdiri, wajahnya menjadi pucat sekali ketika dia melihat suaminya berdiri di luar pintu bersama Kim Sim Nyo Chu, dan wajah yang pucat itu berubah merah seperti dibakar. Ketika dia melihat betapa rambut wanita itu masih kusut dan kacau, wajahnya yang agak pucat itu masih membayangkan kemesraan, sedangkan suaminya menundukan mukanya yang agak pucat dengan kening berkerut, nampak tanda-tanda bahwa suaminya merasa menyesal dan malu. Dalam hal seperti ini, metel wanita memang amat tajam dan mudah saja menangkap arti dari semua itu. Maka tentu saja hatinya seperti disayat-sayat oleh rasa cemburu yang hebat. Koko, harap kau dan istrimu suka meyakinkan para pemimpin tentara kerajaan bahwa Ing Yang Kau sama sekali tidak bersalah dalam urusan penyerbuan kuil di Chin An itu. Aku mengharapkan bantuanmu, Gan Koko, setelah berkata demikian, Kim, Sim Nyo Chu ngajak semua penjaga pergi dari situ untuk mengatur semua anak buah menghadapi pengepungan bala tentara kerajaan. Sejenak Beng Hon dan istrinya hanya berdiri berhadapan tanpa mengeluarkan suara setelah wanita itu pergi. Beng Hon masih menundukan mukanya, tidak berani mengeluarkan suara, bahkan tidak berani mengangkat muka untuk memandang wajah istrinya. Makin hebat penyesalan menyesak dadanya mengingat akan semua yang dilakukannya bersama Kim Sim Nyo Chu semalam, selagi istrinya meringkuk di dalam kamar tahanan ini. Betapa dia mencinta istrinya. Betapa dia telah terpaksa melakukan permainan cinta asmara bersama wanita itu dan betapa rasa sukanya terhadap wanita itu hanyalah merupakan dorongan nafsu berahi belaka. Dan dia menyesal bukan main. Akhirnya, setelah keadaan sunyi yang amat mencekam hati itu lewat seolah-olah takkan ada akhirnya, terdengar suara kuiheng, suaranya lirih saja, halus, akan tetapi mengandung kedukaan yang mengiris jantung Beng Hon Engkau, telah mengulangi perbuatanmu delapan tahun yang lalu. Beng Hon mengangkat mukanya, akan tetapi begitu bertemu dengan pandang mata istrinya yang membayangkan kedukaan dan kemarahan hebat itu, dia cepat menundukkan mukanya lagi. Dengan suara lirih dia berkata, aku aku tidak berdaya, demi menyelamatkan engkau yang tertawan, dan murid kita, alasan kotor. Sejak kapan engkau nemandang nyawa lebih berharga daripada kehormatan? Aku lebih suka seratus kali mati daripada tertolong oleh, oleh pengorbananmu yang memang kau inginkan itu engmoyakan. Tetapi Kui Engkau sudah meloncat pergi sambil berkata, aku harus mengadu nyawa dengan perempuan hina itu engmoyeng Beng Hon mengejar akan. Tetapi istrinya sudah berlari cepat. Terpaksa dengan hati penuh kegelisahan suami ini mengikuti istrinya. Dia tahu akan kekerasan hati istrinya, maka dia khawatir sekali kalau-kalau terjadi hal yang hebat dan penyesalankan perbuatannya semalam tadi makin menyesak di dadanya. Cemburu adalah suatu bentuk nafsu yang amat menyiksa hati, menggelapkan pikiran dan meracuni batin. Orang bilang bahwa cemburu datang karena adanya cinta. Bahkan yang berpendapat bahwa bukanlah cinta kalau tiada cemburu. Benarkah ini? Ataukah pandangan seperti itu justru amat menyesalkan? Mungkinkah cinta itu disamakan dengan cemburu yang mengakibatkan kemarahan dan kebencian? Kalau begitu tidak ada bedanya antara cinta kasih dan kebencian. Tidak mungkin sama sekali ini. Cinta kasih bukanlah kebencian, cinta kasih bukanlah kemarahan dan cinta kasih sama sekali bukanlah cemburu. Dari mana datangnya cemburu? Kita dapat menyelidikinya dengan mudah kalau kita mau membuka matu dan mengenal diri sendiri. Cemburu adalah iri hati cemburu timbul dari kesenangan kita yang diganggu orang. Kita menginginkan sesuatu atau seseorang yang amat menyenangkan kita untuk diri kita sendiri saja, untuk menjadi milik kita menjadi hak kita, dan berada di bawah kekuasaan kita seorang saja. Maka kalau orang yang kita senangi itu, atau yang mendatangkan kesenangan pada diri kita, menoleh kepada orang lain, timbulah rasa kecewa dan marah yang dinamakan cemburu, dan sebagai akibatnya timbul pula kebencian, baik terhadap orang yang merampas dia yang menyenangkan kita maupun terhadap si dia sendiri yang mengecewakan hati kita karena menoleh kepada orang lain. Kita ingin menguasai orang itu sepenuhnya, menjadi milik kita sendiri, memonopolinya, mengurungnya. Dan itukah yang dinamakan cinta kasih? Cemburu jelas ditimbulkan karena kesenangan kita terganggu. Dan cinta kasih sama sekali bebas daripada keinginan menyenangkan diri sendiri. Cemburu mendatangkan permusuhan dan konflik. Cinta kasih sama sekali bebas dari permusuhan dan konflik dalam bentuk apapun juga. Cemburu menimbulkan duka dan sengsara. Cinta adalah kebahagiaan. Bukan berarti bahwa cinta adalah kebalikan dari cemburu atau benci. Cinta adalah cinta. Akan tetapi jelas bahwa cemburu dan benci bukanlah cinta. Pagi hari itu memang terjadi penyerbuan dari pasukan-pasukan kerajaan yang besar lumlahnya, dipimpin oleh panglima-panglima yang langsung datang dari kerajaan. Seperti telah diceritakan di bagian depan, pasukan-pasukan dari kerajaan ini diperkuat pula oleh Pek Iniko, Tianqi Hoseo, Tiong, San Lokai, dan beberapa orang Hoseo yang liai dari Kuil Ban Hotong di Chinan. Pasukan itu telah mengurung sekeliling perkampungan Im Yang Pai di Lareng Taiheng, San itu, hanya tinggal menanti perintah untuk menyerbu. Tentu saja para anggauta Im Yang Pai menjadi panik dan gempar. Im Yang Pai memang merupakan perkumpulan yang kuat, akan tetapi jumlah anggauta mereka yang berkumpul di pusat itu tidak ada 100 orang sedangkan bala tentara pemerintah itu berjumlah seribu orang, tentu saja untuk melawan pasukan pemerintah mereka jauh kalah banyak dan kalah kuat. Akan tetapi, Kok Beng Tiam Chu dan putrinya, Kim Sim Nyo Chu yang menjadi kau wacu dari Im Yang Kau, telah memimpin anak buah mereka dan kini ayah dan anak ini berhadapan dengan para komandan pasukan dengan sikap yang tenang. Di pagi itu, Kim Sim Nyo Chu yang mengenakan pakaian sebagai ketua Im Yang Kau, nampak cantik sekali. Rambutnya masih kusut belum disisir, wajahnya yang halus belum terkena air, matanya masih memperlihatkan kantuk karena memang semalam suntuk dia tidak tidur, wajahnya agak pucat akan tetapi ada tanda merah di kedua pipinya. Dia berdiri dengan sikap tenang di samping ayahnya Kok Beng Tiam Chu, ketua Im Yang Pai yang jarang dilihat orang, jarang ada orang Keng Hau dapat menjumpainya karena kakek ini selalu bersembunyi dan mengasingkan diri memperdalam ilmunya dan selalu dalam samadhi, saat itu terpaksa keluar karena menghadapi urusan besar dan tadi telah dilapori puterinya sendiri bahwa tempat itu telah dikurung oleh pasukan pemerintah, kini berdiri tegak dengan tenang sekali. Kakek ini bertubuh sedang saja, pakaiannya malah sederhana sekali tidak ada tanda gambar im yang di bajunya akan tetapi sinar matanya amat berwibawa dan wajahnya yang dapat dikatakan tampan itu keren sekali. Usianya kurang lebih 60 tahun, akan tetapi pada saat itu, kakek ini diam saja dan membiarkan puterinya yang bicara kepada pimpinan pasukan pemerintah. Komandan pasukan dengan suara lantang menyatakan bahwa dia datang memimpin pasukan atas perintah kaisar untuk menangkap semua anggauta Im Yang Pai yang telah mengacau upacara penyambutan benda suci di Kuil Ban Hok Tong di Chin An. Im Yang Pai telah melakukan perbuatan yang sifatnya memberontak, oleh karena itu, minta agar suka menyerah. Menjadi tawanan kami dan diadili di kota raja komandan itu mengakhiri kata-katanya. Tiang Kun, kami Im Yang Pai selamanya tidak pernah memberontak terhadap pemerintah. Semua peristiwa yang terjadi di Chin An itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kami, kata Kim Sim Nyo Chu dengan suara halus namun sikapnya gagah sekali. Semua itu hanya fitnah belaka yang dilakukan oleh orang-orang yang secara pengecut memusuhi kami. Kami sudah mendengar pula hal itu dari Gan Tai Hiap dan Gan Hu Jin. Tidak ada seorang pun di antara anggota perkumpulan kami yang malam itu mengacau di Chin An. Maka sudah menjadi kewajiban dari pemerintah untuk menyelidiki hal ini dengan seksama dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Akan tetapi, semua saksi dan bukti menunjukkan bahwa para pengacau itu adalah para anggota Im Yang Pai. Hendaknya para pimpinan Im Yang Pai tidak usah menyangkal atau kalau hendak memeladiri agar dilakukan nanti di depan pengadilan saja. Tugas kami hanya menangkap kalian semua kata pula komandan itu dengan suara lantang. Akan tetapi suaranya yang lantang itu sama sekali tidak ada artinya karena segera terdengar suara yang lembut namun mempunyai getaran yang mengguncangkan jantung semua orang yang mendengarnya sehingga orang-orang liai seperti Pek Iniko, Tian Ki Ho Xio dan Tiong San Lokai sendiri pun sampai terkejut bukan main. Maklum bahwa kakek itu telah menggunakan ilmu Sai Chu Ho Kang yang mengandung hikang yang amat kuat sekali kalau Chiang Kun datang membawa tawanan anggota kami yang melakukan kekacauan, itu barulah ada buktinya dan kami takkan segan-segan menghukum para anggota kami yang melakukan pelanggaran. Akan tetapi Chiang Kun datang tanpa bukti melakukan tuduhan, bukankah itu fitnah belaka kata ketua In Yang Pai itu? Mendengar suara yang mengandung getaran titik hebat itu, si komandan menjadi pucat dan gugup, dan tidak dapat menjawab. Akan tetapi Tian Ki Ho Xio sudah melangkah maju ke depan dan terdengar suaranya yang tenang. Omi Tohut. Ucapan Chiang Bu Jain dari In Yang Pai memang tepat sekali dan kiranya kami pun tidak akan begitu semirono untuk menuduh In Yang Pai melakukan pengacauan yang sifatnya pengecut itu. Akan tetapi, Pin Cheng mempunyai sebuah benda yang berhasil dirampas oleh sete Pin Cheng dari tangan seorang pimpinan pengacau dan Pin Cheng ingin si Chu memeriksa apakah benda ini ada hubungannya dengan In Yang Pai ataukah tidak setelah berkata demikian, Tian Ki Ho Xio mengeluarkan lencana In Yang Pai itu dari jubahnya dan menyerahkannya kepada Kok Beng Tian Chu. Kok Beng Tian Chu menerima benda itu dan mengamatinya, juga puterinya ikut memeriksa. Mereka tidak perlu memeriksa terlalu lama. Sekelebatan saja mereka sudah tahu bahwa memang benda itu adalah lencana yang biasa dipakai oleh Ang Gau Taim Yang Pai tingkat 3. Makin besar dugaan hati mereka bahwa benda ini tentulah lencana yang biasa dipakai oleh Liang Bin Chu Ang Gau Taim Yang Pai yang telah lama menghilang itu. Kami mengenal benda ini, kata Kim Sim Nyo Chu dengan suara lantang namun sikapnya masih tenang sungguhpun alisnya yang hitam kecil itu bekerut. Ini memang lencana seorang di antara Ang Gau Ta Kami tingkat 3. Akan tetapi justru saat ini kami sedang rennenyelidiki kemana perginya seorang Ang Gau Ta Kami bernama Liang Bin Chu yang telah lama hilang tanpa meninggalkan jejaknya. Kami khawatir kalau-kalau lencana ini dirampas orang dari tangannya dan dipergunakan untuk merusak nama kami, Kau Chu, kiranya tidak akan ada gunanya kalau kita berdebat tentang hal-hal yang tidak ada buktinya. Kami juga tidak semata, Mag Menuduhim, yang Pai melakukan. Perbuatan yang curang dan pengecut itu di Kuil Ban Hotong. Akan tetapi karena bukti-bukti menunjukkan bahwa ada orang Im Yang Pai yang memimpin pengacauan itu, maka Im Yang Pai harus mampu menyerahkan pemilik lencana ini kepada kami untuk membersihkan nama Im Yang Pai. Kalau hanya dengan alasan-alasan yang tidak ada buktinya belaka, mana mungkin kami mau menerimanya begitu saja. Ini tidak mempunyai permusuhan dengan Im Yang Pai, juga perguruan Pini dari Taisan Pai Lida ada sangkut pautnya dengan urusan ini. Akan tetapi sebagai seorang Nikou melihat betapa kuil yang dipimpin oleh setetian Ki Hoseo dihina orang, maka demi untuk memela agama Pini tidak akan berhenti sebelum para pergacau itu dibekuk kok Beng Tiam Chu menarik napas panjang, tak mampu menjawab, dan Kim Sim Nyo Chu juga bingung sekali. Mereka ini merasa terdesak hebat dan tidak mampu mempertahankan diri, menjadi serba salah. Untuk menyerah begitu saja, menjadi tawanan pasukan dan digiring ke kota raja sebagai pemberontak-pemberontak, hal itu tentu akan menghancurkan nama besar Im Yang Pai. Akan tetapi untuk melawan pasukan pemerintah, Benar, benar merupakan bahaya besar dan melawan sama dengan mengaku bahwa Im Yang Pai memang bersalah dalam peristiwa pengacauan itu. Im Yang Pai selamanya menjunjung kegagahan, mana mungkin ada orang kami yang melakukan perbuatan rendah? Maka, kami mohon waktu untuk menyelidiki hal ini dan kami berjanji akan menyeret pelaku-pelaku pengacauan itu ke kota raja, Akan tetapi ucapan Kim Sim Nyo Chu ini terhenti karena di saat itu muncul Kui Eng yang dengan muka merah saking marahnya, metel berapi telah meloncat ke situ dan berseru dengan suara lantang. Jangan percaya bujukan mulut perempuan hina itu yang memuai suaminya berseru dari belakang. Pek Iniko, Tian Ki Ho Sio, dan Tiong San Lokai juga terkejut. Sekali sehingga mereka hanya memandang dengan bengong. Akan tetapi Kui Eng tidak memperdulikan semua itu dan dia cepat melanjutkan kata-katanya sambil menudingkan pedangnya ke arah muka Kim Sim Nyo Chu. Siapa bisa percaya kata-kata busuk yang keluar dari mulut perempuan hina dan cabul macam dia itu? Terang bahwa dia hendak mencari waktu untuk melarikan diri. Dia telah menawan aku semalam, dan menggunakan aku sebagai sandra untuk memaksa suamiku melayani nasu bejatnya semalam suntuk. Apakah ada yang bisa mempercaya mulut perempuan hina seperti itu setelah berkata demikian Kui Eng sudah menerjang ke depan dengan pedangnya, menyerang Kim Sim Nyo Chu dengan hebatnya? Eng Moi, jangan. Beng Hon berseru akan tetapi percuma saja karena seruannya itu bahkan seperti minyak menyiram kobaran api kemarahan di hati Kui Eng. Nyonya muda ini telah menyerang dengan dasyat sekali dengan jurus terampuh dari KWI Hoa Kiam Hoat melihat serangan yang amat dasyat ini, Kim Sim Nyo Chu juga terkejut. Dia tidak mengira bahwa istri Beng Hon menjadi demikian marah dan dekatnya. Tingkat kepandainya sudah jauh lebih tinggi daripada kepandah Kui Eng, akan tetapi pada saat itu, Kim Sim Nyo Chu sedang bingung menghadapi tuduhan yang amat hebat dan pengurungan bala tentara pemerintah, maka dia tentu saja tidak ingin mengeruhkan suasana dengan pertempuran dan tidak ingin melayani Kui Eng. Ketika melihat sinar pedang yang amat cepat itu meluncur dan menyerangnya, dia hanya mengelap ke kiri sambil berseru. Aku tidak mau berkelahi akan tetapi, di luar dugaannya, Nyonya muda itu menjadi makin penasaran, pedangnya digerakan membalik dan sinar pedang itu meluncur kembali dengan serangan ke arah lambung. Cepat sekali gerakan Kui Eng itu sehingga Kim Sim Nyo Chu yang hanya menghadapi Kui Eng dengan setengah hati dan hanya mengelak lagi, mengeluarkan teriakan kaget karena biarpun lambungnya terhindar dari sasaran pedang, namun pedang itu masih menyerempet pangkal pahanya sehingga terdengar suara kain robek dan celananya yang berluar putih itu terbuka sedikit memperlihatkan kulit pahanya yang putih dan yang segera berlumuran darah merah. Eng Moi, hentikan itu Beng Hon berteriak lagi, akan tetapi Kui Eng yang melihat betapa pedangnya berhasil merobek celana dan membuat lawan yang amat dibencinya itu terluka, mendengar dalam seruan suaminya itu seolah-olah suaminya membela dan melindungi wanita itu, maka DLS menjadi makin ganas dan kini menubruk maju dengan pedangnya meluncur ke arah tenggorokan Kim Sim Nyo Chu sedangkan tangan kirinya mendorong dan melakukan pukulan maut dengan tenaga sinkang sepenuhnya ke arah dada lawan. Dus serangan itu merupakan cengkeraman tangan maut bagi Kim Sim Nyo Chu. Kau tak tahu diri Kim Sim Nyo Chu berseru marah sekali karena selain pahanya terluka, biarpun hanya luka kulit robek pedang, namun dia telah dibikin malu dengan robeknya celananya di depan orang banyak. Maka begitu melihat serangan yang amat ganas ini dia berseru keras sekali, tubuhnya berkelebat ke depan, didahului oleh sinar hitam dari sabuknya yang melibat tujung pedang yang menyambar tenggorokannya, sedangkan tangan kanannya cepat menangkap tangan kiri yang menghantam dadanya. Seketika Kui Eng tak dapat bergerak, pedangnya tertangkap sabuk hitam dan tangannya tertangkap tangan kanan lawan akan tetapi dia meludah dan ludah dari mulutnya tepat mengenai pipi kiri Kim Sim Nyo Chu dan pada saat itu kaki kiri Kui Eng menendang ke arah pusar. Kau cari mampus Kim Sim Nyo Chu berteriak, miringkan tubuhnya dan membiarkan tendangan itu mengenai pangkal pahaluar akan tetapi dengan pengerahan tenaga dasyat sabuk hitamnya telah merampas pedang dan sekali dia. Membalikan sabuknya, pedang itu berbalik dan meluncur ke depan, ke arah dada Kui Eng. Capeng moyakan tetapi pedang itu telah menembus dada Kui Eng yang roboh terpelanting. Beng Hon membelalakan matanya, seolah-olah tidak percaya bahwa istrinya telah tertembus pedang. Kau, kau membunuh dia. Teriaknya kepada Kim Sim Nyo Chu. Kim, Sim Nyo Chu menarik napas panjang. Semua orang melihat bahwa dia yang mendesak, terpaksa aku memeladiri, kalau begitu, engkau atau aku yang harus mati. Beng Hon menjerit dan dia sudah mencabut pedang lalu menyerang dengan penuh kedukaan. Air matanya bersucuran dan pedangnya bergerak-gerak ganas, berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang mengurung tubuh Kim Sim Nyo Chu. Melihat ini, wanita cantik itu meloncat ke sana-sini, dan mulailah nampak gulungan sinar hitam dari sabuknya karena menghadapi serangan pedang dari Beng Hon itu yang amat liai. Betapapun tinggi ilmu ketua agama Eng yang kawini dia tidak bisa bersikap sembarangan saja. Gantai hiap, jangan mendesak aku. Istrimu tewas karena kesalahannya sendiri, berkali-kali Kim Sim Nyo Chu berkata, akan tetapi Beng Hon menyerang makin hebat. Engkau atau aku yang mati teriaknya dan serangan-serangannya menjadi nekat dan tentu saja amat berbahaya. Namun, selisih tingkat kepandainya jauh di bawah tingkat ketua Eng yang kaw yang amat liai itu, maka setelah Kim Sim Nyo Chu mengeluarkan kepandainya, menggerakkan sabuk hitamnya Beng Hon mulai terdesak dan sinar pedangnya selalu tertahan oleh sinar hitam dari sabuknya itu. Sementara itu, Pek Iniko, Tian Ki Ho Sio, Tiong San Lokai dan para tokoh yang hadir memandang dengan muka pucat. Kematian Kui Eng sama sekali tidak mereka sangka-sangka. Mereka melihat betapa ketua Eng yang kaw itu memang tinggi sekali kepandainya dan mereka melihat pula betapa kematian Kui Eng terjadi dalam perkelahian satu lawan satu yang jujur. Kini, melihatkan Beng Hon terdesak pula, mereka merasa tidak enak. Sebagai orang-orang gagah, mereka tentu saja menjunjung tinggi kegagahan kejujuran, akan tetapi Pek Iniko yang mengenal Beng Hon sebagai kakak kandung buritnya, sudah menjadi berduka dan marah sekali melihat kematian Kui Eng tadi. Ketua Eng Yang Pai, apakah engkau tidak mau menyerah dan menghentikan perlawanan bentak Pek Iniko sambil menghunus pepedannya, memandang kepada Kok Beng Tiancu dengan sikap menantang. Kami tidak merasa bersalah, tidak melakukan pelanggaran sesuatu, bagaimana kami harus menyerah Kok Beng Tiancu menjawab dengan sikapnya yang masih saja tenang. Jadi engkau hendak melawan Pek Iniko kembali membentak. Kami tidak bersalah, kalau akan dipaksa menyerah, tentu saja kami akan melawan Omi Tohut Pek Iniko lalu menoleh kepada teman-temannya. Terpaksa kita menggunakan kekerasan. Ong Chiang Kun, silakan menggerakkan pasukanmu setelah berkata demikian, Pek Iniko meloncat ke depan diikuti oleh Sutenya, Tian Ki Hosyo dan Tio San Lo, Kai. Pek Iniko menggerakkan teman-temannya itu adalah selain hendak menangkap orang-orang Im Yang Pai, juga untuk menolong Beng Han, maka begitu dia menerjang maju, ia sudah meloncat ke dalam medan pertempuran antara Beng Han dan wanita itu dan pedangnya berkelebat menyerang Kim Sim Nyo Chu. Teranggak Pek Iniko kaget bukan main sampai memandang dengan matlah, terbelalak kepada ketua Im Yang Pai karena kakek ini tadi telah menubruk ke depan dan menangkis pedangnya dengan tangan kiri. Tangkisan tangan kiri kepada pedangnya itu membuat pedangnya terpental dan pertemuan antara pedang dan tangan kakek itu menimbulkan ibunga api. Dia tidak percaya bahwa ada tangan manusia yang mampu menangkis pedangnya seperti itu, akan tetapi ketika memandang dengan penuh perhatian, dia kini melihat bahwa kedua tangan kakek itu, sampai ke siku, dilindungi oleh sarung tangan yang warnanya seperti kulit sehingga tidak begitu kentara dan karena agaknya tipis sekali maka seolah-olah tangan telanjang saja. Mengertilah nenek yang berpengalaman ini bahwa ketua LM Yang Pai walaupun tidak memegang senjata, namun kedua tangannya menggunakan sarung tangan yang terbuat daripada bahan luar biasa kuatnya, yang dapat menahan senjata tajam. Hem, kalian main keroyokan? Jangan kira kok Beng Tianju takut akan pengeroyokan untuk mempertahankan kebenaran bentak kakek itu dan kini dia menubruk ke depan, gerakannya kelihatannya lambat saja akan tetapi dalam satu gerakan itu, terasa ada angin pukulan dasyat menyambar ke arah Pek Iniko, Tian Ki Ho Sio, dan Tiong, San Lokai sekaligus. Tentu saja tiga orang tua sakti ini terkejut dan cepat mengelak, akan tetapi karena ini mereka menjadi tidak berdaya untuk membantu Beng Hon yang makin terdesak hebat. Dan, Tai Hiap, memang sebaiknya engkau menemani isterimu terdengar wanita itu bereru keras. Kim Sim Nyo Chu yang diam-diam merasa sayang dan suka kepada pria ini, tadinya tidak berniat membunuhnya. Akan tetapi ketika melihat betapa tiga orang sakti itu telah turun tangan mengeroyok. Ayahnya, sedangkan pasukan sudah bergerak mengurung dan pertempuran mulai terjadi, pertempuran yang berat sebelah, hatinya menjadi gelisah sekali dan serangan-serangan gencar yang dilakukan oleh Beng Hon itu amat mengganggunya. Dia harus lebih dulu merobohkan Beng Hon agar dapat membantu dan menyelamatkan ayahnya dan melihat kedukaan Beng Hon. Memang dia pikir lebih baik kalau pria ini dibunuhnya sekalian agar kelap tidak menimbulkan dendam yang hanya akan membuat dia selalu terganggu. Sinar hitam sabuknya bergulung dan membelit pedang di tangan Beng Hon. Pendekar ini menarik sekuat tenaga, dan pada saat itu, Kim Sim Nyo Chu melepaskan sabuknya, lalu kedua tangannya bertemu, mengeluarkan suara meledak keras dan dua buah tangannya menyambar dari kanan-kiri menyerang Beng Hon. Beng Hon terkejut sekali, cepat dia melepaskan gagang pedangnya yang masih terbelit untuk menangkis. Akan tetapi, hanya sambaran tangan kanan dari wanita itu yang dapat ditangkisnya sambaran tangan kiri dari wanita itu masih mengenai pelipis kepalanya. Robohlah Beng Hon tanpa sempat mengeluh lagi, roboh dengan nyawa melayang karena pelipis kepalanya pecah terkena jari tangan halus yang penuh mengandung getaran hawa pukulan Tianlui Sin Chiang yang amat mengerikan itu. Sejenak wanita itu berdiri termanggu memandang mayat laki-laki yang semalam menjadi kekasihnya itu, menarik napas panjang lalu membuang muka, menoleh kepada ayahnya. Kok Beng Tian Chu memang hebat sekali. Biarpun dia tidak memegang senjata apapun, hanya bertangan kosong yang dilindungi sarung tangan ajaib itu, Namun dia tidak menjadi gentar menghadapi pengeroyokan tiga orang sakti itu pedang di tangan pek ini kou berkelebatan dan membentuk sinar bergulung-gulung yang menyilaukan mata. Juga pedang di tangan Tian Ki Ho Sio membentuk sinar bergulung-gulung, bekerjasama dengan baik sekali bersama sucinya. Akan tetapi harus diakui bahwa gerakan dua orang ini tidak mengandung keganasan bahkan mengandung keraguan. Hal ini adalah karena baik pek ini kou maupun Tian Ki Ho Sio adalah orang-orang yang telah menghambakan diri kepada agama, selalu menjauhi kekerasan dan menghayati kehidupan yang bersih, maka tentu saja penggunaan kekerasan lagi membunuh orang, merupakan hal yang sebenarnya menjadi pantangan mereka. Maka gerakan pedang mereka itu sebenarnya berlawanan dengan sifat dan watak mereka sehari-hari, sehingga gerakan pedang mereka kehilangan keganasan dan kedasyatannya. Sedangkan Tiong San Lokai yang bersenjata sebatang tongkat telah mainkan Tiong San Tung Hoat dan berusaha mendesak lawan yang amat tangguh itu. Kalau bertanding satu lawan satu, agaknya antara tiga orang tua sakti itu tidak ada yang akan mampu menandingi Kok Beng Tian Chu. Rata-rata tenaga Sinkang mereka kalah setingkat, dan ketua dari Im Yang Pai ini memang memiliki ilmu silat yang aneh-aneh, yang merupakan perkembangan yang luas sekali dari ilmu silat yang menjadi dasar atau sumbernya, yaitu ilmu silat Im Yang Sinkun. Dalam hal tenaga sakti, kakek ini telah pandai memergunakan penggabungan tenaga yang berlawanan, yaitu Im Kang dan Yang Kang maka tentu saja dia dapat membuat lawan menjadi bingung karena dari kedua tangannya yang bersarung tangan itu kadang-kadang menyambar hawa yang amat panas dan kadang-kadang menyambar hawa yang dingin sekali. Dan juga kedua tangan itu bisa keras melebih baja, akan tetapi tiba-tiba berubah lemah seperti karet. Akan tetapi, betapapun lihaainya Koe Beng Tiancu, yang dihadapinya adalah orang-orang yang telah memiliki kepandayan tinggi dan merupakan orang-orang yang telah berpengalaman di dunia Kang Ong. Maka setelah tiga orang itu maju bersama, perlahan-lahan Koe Beng Tiancu mulai terdesak dan terkurung sehingga dia lebih banyak melindungi tubuhnya daripada balas menyerang karena tiga lawannya. Tidak memberi dia banyak kesempatan untuk mencembalas. Melihat betapa ayahnya mulai terdesak, Kim Sim Nyo Chu mengeluarkan lengking nyaring dan tiba-tiba tubuhnya bergerak. Kedua tangannya menyerang ke arah Pek Iniko Au, dari kedua tangan itu menyambar tenaga pukulan yang bahkan lebih dasyat daripada tenaga sinkang ayahnya. Pek Iniko terkejut dan terpaksa dia meninggalkan Koe Beng Tiancu, membalikan tubuhnya dan tidak berani ceroboh menghadapi serangan yang amat dasyat ini. Dia cepat mengelak dengan loncatan ke kiri Sambi Satu mengelabatkan pedangnya Untuyi, balas menyerang. Si Uut tiba-tiba saja dari atas menyambar sinar hitam. Ayah Pek Iniko terkejut bukan Ming. Saat itu, dia sedang menyerang dengan pedangnya sama sekali tidak mengira bahwa dari atas menyambar sinar hitam yang demikian dasyatnya menuju ke kepalanya. Itulah ujung sabuk hitam dari Kim Sim Nyo Chu yang telah mempergunakan jurus ilmunya yang baru, yaitu sengatan kalajengking yang dilakukan oleh sabuknya yang melakukan gerakan lengkung dari samping atau belakang tubuhnya, meluncur ke atas dan tau, tau dari atas menyambar ke arah lawan dengan totokan maut. Pek Iniko cepat menarik pedangnya menangkis, akan tetapi pada saat pedangnya bergerak menangkis sambaran ujung sabuk dari atas itu, tangan kiri Kim Sim Nyo Chu sudah menampar ke depan mengarah dada Pek Iniko. Hebat bukan main gerakan ini, cepat tak pet juga dan kembali Pek Iniko terkejut dan maklum bahwa ternyata kepandayan wanita cantik ini bahkan lebih mengerikan daripada kepandayan Kok Beng Tian Chu. Karena maklum bahwa nyawanya terancam bahaya maut, terpaksa dia melempar tubuh ke belakang. Tubuhnya terjengkang dan dia merobohkan diri bergulingan. Ketika dia melompat bangun lagi, tubuhnya agak gemetar, kayanya kotor dan wajahnya pucat. Sebagian dari baju di dadanya telah berlubang, padahal jari-jari tangan wanita cantik itu tadi belum menyentuhnya. Dia bergidik, maklum bahwa kalau tadi tersentuh, tentu nyawanya akan melayang. Maka dengan marah Pek Iniko lalu menerjang maju, kini dibantu oleh setenya Tian Ki Hoseo yang juga menyaksikan betapa lihainya ketua dari Indi yang kau itu. Sementara itu, para anggota LM yang payang jumlahnya kurang lebih 80 orang, repot sekali menghadapi serabuan pasukan pemerintah. Mereka melawan sekuat tenaga, akan tetapi tentu saja mereka itu bukanlah lawan seimbang dari pasukan yang seribu orang banyaknya itu. Sebentar saja, rumah-rumah dalam perkampungan Indi yang payi itu telah menjadi lautan api dan banyak anggota Indi yang payi roboh menjadi korban pengeroyokan. Melihat ini, kok Beng Tiam Chu merasa berduka sekali. Kalau saja para sutenya berada di situ, yaitu Chin Beng Tiam Chu dan lima orang suta lain, agaknya mereka bersama akan mampu mempertahankan Indi yang payi. Akan tetapi para pembantunya yang terpandai sedang tidak berada di situ, dan melihat bahwa untuk melawan terus sama dengan membunuh diri, maka kok Beng Tiam Chu lalu mengeluarkan suara pekikan yang menggetarkan seluruh tempat itu. Pekik ini merupakan tanda bagi para anggotanya untuk mengundurkan atau melarikan diri, sedangkan dia sendiri menggunakan kesempatan selagi tiga orang tua sakti itu terkesiap oleh pekik dasyatnya, cepat menyambar tangan puterinya sambil berkata, kita pergi. Sebenarnya Kim Sim Nyo Chu merasa penasaran sekali, apalagi ketika melihat betapa semua rumah perkumpulannya terbakar dan banyak anggotanya tewas. Dia merasa berduka sekali dan kalau tidak karena tarikan ayahnya, agaknya dia akan mengamuk sampai mati di tempat itu. Akan tetapi, biarpun wanita ini telah memiliki kepandayan yang lebih ayahnya dan di dalam perkumpulan dia bahkan dipandang. Lebih tinggi daripada kedudukan ayahnya karena dia adalah ketua agama, namun dalam beberapa hal dia masih tunduk kepada orang tua yang telah mendidiknya sejak dia masih kecil itu. Maka, ketika tangannya disambar dan ditarik oleh ayahnya, dia tidak membantah, hanya menjawab dengan suara mengandung isak. Mari dua orang itu berkelebat cepat sekali ke belakang tiga orang tua itu mengejar, dan sambil melarikan diri Kim Sim Nyo Chu dan ayahnya merobohkan beberapa orang pasukan pemerintah untuk menolong anak buah mereka. Amukan kedua orang ini yang sebentar lari ke sana sebentar lari ke sini benar-benar dapat mengacaukan pengurungan pasukan itu sehingga di sana-sini terjadi kebobolan dan banyak juga anak buah Kim yang payang berhasil meloloskan diri, lari berserabutan ke dalam hutan-hutan. Adapun ayah dan anak itu sendiri sambil melawan desakan tiga orang tua sakti terus membuka jalan darah keluar dari kepungan dan akhirnya dapat pula lolos dari tempat itu. Pek Iniko dan teman-temannya tidak berani sembarangan mengejar karena mereka maklum betapa lihainya ayah dan anak itu. Belasan orang In Yang Pai telah ditangkap dan puluhan orang pula telah roboh dan tewas. Juga di pihak pasukan banyak pula yang tewas dalam penyerbuan ini. Perkampungan In Yang Pai habis dimakan api. Dengan hati penuh duka, Pek Iniko, Tian Ki Ho Sio, dan Tiong San Lokai lalu kembali ke Chin An membawa mayat Beng Hon dan Kui Eng untuk diurus sebagaimana mestinya. Tentu saja para pelayan suami istri ini menyambut dengan tangis sedih dan Pek Iniko cepat mengutus orang untuk memberi kabar kepada Sook Tian Nikou, ibu Gan Beng Hon, dan juga kepada muridnya, Gan Beng Lian dan suaminya yang telah kembali ke An Kian sambil membawa keponakan mereka, yaitu Gan Ailing. Ayah, ibu UU dan Ling Ling, anak perempuan berusia 8 tahun itu yang berlutut di depan makam baru, dua buah gundukan tanah baru, terguling roboh, dan untuk ketiga kalinya anak ini roboh pingsan. Mereka semua yang berada di situ cepat menolongnya. Mereka semua yang menyaksikan keadaan anak ini, tidak ada yang tidak mencucurkan air mati saking terharu dan kasehan, Ling Ling berkali-kali pingsan ketika anak ini berlutut di depan makam ayah ibunya. Kini dia dipangku oleh bibinya Gan Beng Lian yang mengurut tengkuk dan punggungnya sambil bercucuran air mata. Sedangkan anaknya, juga seorang anak perempuan yang berusia 7 tahun yang bernama Yap Wancu, ikut pula menangis sambil memeluk tubuh Ling Ling yang lemas. Enci Ling, Enci Ling Ling. Keluhnya sambil menangis, mengguncang tubuh Ling Ling yang diam seperti orang mati itu. Yap Yeh Utek yang duduk di atas rumput memandang dengan wajah pucat dan pandang matu sayu, penuh duka. Hatinya terharu bukan main dan beberapa kali dia harus mengusap air mati yang menuruni pipinya. Siok Tian Nikou, pendeta wanita tua ibu Gan Beng Hon, juga menangis sesengguhkan di depan makam anaknya. Bahkan peki Nikou yang mengantar mereka ke makam itu pun bersila di atas rumput sambil merangkap kedua tangan di depan dada. Nikou tua ini tidak menangis akan tetapi wajahnya diliputi kedukaan besar. Ling Ling. Ling Ling, sudahlah nak sukar bagi Beng Lian untuk menghibur karena dia sendiri seperti dicekik oleti kesedihan. Membayangkan kakak kandungnya dan kakak iparnya terbunuh orang secara tak terduga sama sekali, benar-benar mengejutkan dan mendatangkan kedukaan yang hebat. Apalagi kini menyaksikan sikap Ling Ling yang begitu mengenaskan. Hati siapa takkan tergerak oleh rasa keharuan yang hebat? Ling Ling mengejapkan matanya, mukanya pucat sekali, matanya agak membenduh dan merah. Dia bangkit duduk, dipangku oleh bibinya, lalu menoleh ke arah sepasang makam itu, dan tak dapat ditahannya, air matanya kembali bercucuran menuruni kedua pipinya yang pucat. Enci Ling, jangan menangis. Wang Chu anak tunggal dan Beng Lian dan Yap Tek, merangkul kakak misannya itu, akan tetapi dia sendiri pun menangis. Ling Ling memandang adik misannya, lalu bibirnya bergerak lirih, Wang Chu, dan dia menoleh, memandang kepada Beng Lian, berseru lirih seperti bisikan, Bibi Lian, kemudian dia menoleh kepada Yap Pie Utek dan kembali berbisik. Paman, semua ini dilakukan seperti orang kehilangan semangat seperti seorang anak yang minta perlindungan ke sana sini, mencari-cari pegangan, pandang matanya kosong dan sayu. Ling Ling, Beng Lian memeluknya dan mendekat muka anak itu ke dadanya, tidak dapat menahan tangis, dan kesedihannya, tidak tahan lagi memandang wajah anak keponakan itu yang seperti mayat hidup. Ye Utek renengusap air matanya dengan ujung lengan baju, yang terdengar hanya keluh dan ratap tangis di kuburan yang sunyi itu. Tiba-tiba terdengar ucapan yang parau tetapi berpengaruh sekali, terasa sampai ke dalam jantung semua yang berada di situ siantai. Apa artinya semua tangis ini? Apalah yang kalian tangisi? Huh, menyebalkan sekali. Semua orang menengok dan ternyata di situ tak jauh di belakang mereka, telah berdiri seorang kakek yang sudah tua sekali, Berpakaian sederhana seperti seorang petani akan tetapi bajunya longgar seperti baju pertapa, rambutnya sudah hampir putih semua, bahkan jenggot kumis dan alisnya juga sudah bercampur ulan. Akan tetapi, sepasang matu kakek itu seperti matu orang muda saja, dengan sinar yang tajam berwibawa. Pek Iniko juga membuka matu dan menoleh, dan Niko tua ini segera mengenal kakek itu Ami Tohut, kiranya Lui. Sian. Lojin. Yang. Telah datang. Katanya halus. Pek Iniko, engkau adalah seorang yang beribadat, mengapa tidak melarang mereka yang menangisi kuburan dua orang muridku kakek menegur kepada Pek Iniko? Pek Iniko menarik napas panjang Ormi Tohut. Lojin, apakah engkau tidak dapat membedakan antara orang-orang yang telah dapat membebaskan diri dari pengaruh ikatan dunia dengan mereka ini yang tentu masih terikat kuat? Bagaimana mereka tidak akan menderita sengsara dan duka karena ditinggal mati oleh orang-orang yang mereka cinta-cinta? Huh? Siapa yang mereka cinta? Yang mati ataukah diri mereka sendiri kakek itu menjelah sambil menghampiri dua makam baru itu? Tiba-tiba Ling Ling yang tadinya menangis sambil berlutut, meloncat dan berdiri dengan sikap beringas, menghadapi kakek itu dan sepasang matanya yang merah itu mengeluarkan sinar seperti berapi-api. Kedua tangannya yang kecil di kepala dan dia berkata, engkau tentu kakek jahat, engkau tentu teman dari musuh-musuh yang membunuh ayah dan ibu ku Ling Ling, jangan kurang ajar Beng Lian maju dan memegang bunda keponakannya. Melihat kakek aneh itu, Yak Tye Utek juga sudah bangkit berdiri mendekati istri dan keponakannya, memandang tajam dengan alis berkerut. Kakek itu sejenak memandang kepada mereka berdua, lalu berkata menjelah, kenapa kalian yang sudah dewasa, bukan anak, anak lagi, memberi contoh buruk dan menangis palsu di depan makam ini Beng Lian menjadi marah. Loh Ciam Pua. Tadi saya mendengar bahwa Loh Ciam Pua adalah guru dari mendiang kakakku Beng Hon dan kakak iparku Kui Eng. Akan tetapi mengapa sikap Loh Ciam Pua seperti ini? Kakakku mati dibunuh orang, demikian pula kakak iparku. Sudah tentu saja kami berduka dan menangisi. Apakah Loh Ciam Pua sebagai guru mereka datang untuk bergirang hati atas kematian mereka? Beng Lian tiba-tiba Pek Iniko membentak muridnya. Dengan alis berkerut Beng Lian menoleh kepada Subonya dan berkata, Biarlah, Subo keacu merasa penasaran sekali mengapa kami dicela karena kami menangisi kematian Koko dan Soso, Omi Tohut, Lojin, sekarang engkau harus memberi perjelasan kepada mereka, Masa bodoh terserah kepadamu kata Pek Iniko. Niko ini sudah merangkapkan kedua tangan di depan dada dan memejamkan matanya lagi. Louis yang lojin tertawa sambil mengelus jenggotnya. Hahaha, orang muda. Orang seperti aku sudah tidak lagi dipengaruhi oleh suka dan duka. Aku datang bukan untuk berduka maupun untuk bergembira atas kematian kedua orang muridku, Beng Hon dan Kui Eng. Mereka itu sudah mati, dan apakah kita tahu bagaimana keadaan mereka sesudah mati? Apakah mereka lebih sengsara daripada ketika masih hidup? Kita tidak tahu. Oleh karena itu, kalau benar kita mencinta mereka, mengapa pula kita harus menangisi mereka? Bagaimana kalau keadaan mereka kini lebih baik? Siapakah yang kalian tangisi itu? Kalian menangisi mereka yang tidak kalian ketahui bagaimana keadaan mereka kini? Ataukah kalian menangisi diri kalian sendiri yang merasa kehilangan dan sedih karena ditinggal pergi selamanya? Beng Lian dan suaminya terkejut dan saling pandang, lalu sinar kemarahan mulai lenyap dari pandang mati mereka. Bahkan mereka merasa terkejut sekali karena selamanya baru sekali ini mereka mendengar pandangan macam itu, pandangan yang terlalu aneh dan jujur, yang sekaligus menelanjangi perasaan mereka. Memang harus mereka akui tanpa kata bahwa mereka menangis karena merasa kehilangan dan karena mereka merasa penasaran. Menangis bukanlah perbuatan orang gagah kata pula Louisian Lojin. Menangis sebagai pelepasan atau luapan kesedihan hanya akan membuang tenaga murni secara sia-sia belaka. Dan apakah manfaatnya menangisi kematian kedua orang muridku itu? Apakah dengan menangis air mati darah sekalipun mereka dapat kalian hidupkan kembali? Apakah dengan menangis saja urusan dapat menjadi beres? Kedua orang muridku itu adalah melebihi anak-anakku sendiri, kini mereka rewas di tangan ketua indi yang kau yang memiliki tingkat kepandayan amat tinggi. Lalu apakah yang akan kalian lakukan? Yap, pie utek dan istrinya mendengarkan dengan mati terbelalak dan bingung. Akhirnya keduanya menjatuhkan diri. Berlutut dan benglian berkata, Teocu berdua adalah orang-orang bodoh, mohon petunjuk lo ciampul. Kakek itu menarik napas panjang. Semua adalah kesalahanku, ya, kesalahanku sampai tiga orang muridku yang tersayang tewas. Ahaha, mula-mula bunhang yang tewas secara menyedihkan karena dia meninggal di waktu usianya masih muda sekali, dan sekarang benghwan, dan kui yang tewas pula. Semua karena kesalahanku, karena kebodohanku. Le Jin mengapa berkata demikian? Ini tidak melihat sesuatu yang bisa disalahkan kepadamu. Tiba-tiba, ini kau berkata, Salahku, Nikou, karena aku tidak becus mendidik mereka. Kepandaianku terlalu rendah sehingga mereka menjadi orang-orang yang kepandainya setengah matang dan mudah dikalahkan musuh. Setelah tahu bahwa mereka hidup dalam dunia persilatan yang mengandung kekerasan, maka seharusnya mereka memiliki kepandain yang cukup tinggi sehingga tidak akan mudah dibunuh orang. Maka aku harus mengajak pergi anak mereka ini. Aku harus mendidik anak ini, akan kuminta bantuan suhu sendiri untuk mendidiknya menjadi orang yang lebih tinggi tingkat kepandainya daripada aku sendiri, agar tidak mudah dikalahkan orang seperti orang tuanya. Kini pek, ini kau bangkit berdiri dan merangkap kedua tangannya. Omitohut. Louisian Lojin, apakah engkau hendak menanamkan racun dendam ke dalam hati anak ini? Betapa kejamnya itu pek ini kau memandang kepada Ling Ling yang sejak tadi mendengarkan dengan matlah terbelalak.